Intro Nur Apa kamu sudah yakin? Untuk menikah sama Roy? Iya, Mom Kami beneran udah cocok Gak nyesel Mami sama Daddy kenapa jadi ragu? Yaudah, Nek, Diana berangkat dulu ya Lona, lu gak diantar sama Junet Enggak nih, gak apa-apa, Diana sendirian aja jalan kiosnya Samsul Terus lu gak mau ngapain, Junet? Saya mau silaturahmi ke rumah saudara Budi sama pak D nya Diana Sekalian mau nganterin undangan Oh, jangan lupa, Nek, sekalian ya Sama undangan punya gue Iya, iya, Mak Yaudah, dia udah berangkat ya Ya Lek, sekalian lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya selaku ayahandanya Nuraini bin Taiman Menyerahkan semua jawabannya pada Nur Iya, Daddy Iya, Apanya I I I terima Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Ya Allah Akin dinatin panjang ya Cicicicicicicicicicicвидat. Buat berdiri sayang. Mungkin bisa tolong. Malah ini kemarin kan Ana sudah memberikan cincin kepada hantu. Dan ini adalah cincin pasangannya. Bibi Nur, maukah Antum menyembatkan cincin ini di jari Anak? Alhamdulillah, akhirnya... Alhamdulillah, kok tutup toko aja Mas Haro? Mana Udin mau beli garam sama gula pasir lagi? Hah? Lah, kok tutup sih kok? Iya ya, kok tutup ya? Ya udahlah, kita ke rumah aja Mas Haro aja nyok. Eh, mpok, mpok-mpok emang ada perlu apa ya pada? Ini mau ngomongin soal hajatannya Adit. Oh, maksudnya mau minta donasi, po? Oh, enak aja lu, bukan. Adit itu kan anak asunya Gus Mujidin. Nah jadi hajatannya di rumah abigus dong. Bukannya di sel, po. Ini sembaran lu kalau ngomong. Pok, jangan-jangan Haji Amai ngehindar. Wah gawat, Mar. Jangan sampe Haji Mas Haro kagak mau ditumpangin. Waduh, aduh hujan bikin gue parno dong, po. Eh, po Mari tenang aja, kagak usah parno. Kalau po Marni hajatannya pengen numpang sama Haji Roy, gampang. Bagaimana caranya itu, Din? Buat tinggal bilang aja sama Ujin, pokoknya terima beres deh, po. Beneran lu, beneran. Tapi bayar dulu sama Ujin. Nggak ada maunya lu, Ujin. Ujung-ujung jadi duit tau. Modus itu namanya. Udah deh, Mar, yuk. Ke rumah aja Mas Haro aja. Ayu. Apa? Bomat. Nah, kalau begitu sekarang kita bahas untuk tanggal pernikahannya. Eh, tanggal delapan, Kak Haji. Tanggal delapan bulan apa aja? Tanggal delapan di awal Juni. Kamu nikah tanggal lapan? Iya, Cing. Insya Allah. Oh, Yadi. Nantum nikahannya di kafe. Yakin Nantum bisa bayar? Eh, iya. Betul. Tanggal delapan. Pas di bulan Haji. Adolah, Yepik. Ini mah mereka pada ngebet. Iya, Yan. Bukannya tanggal segitu nikahannya Diana sama si Bisulnya. Shhh. Opik. Pelan-pelan minyak. Itu apa nggak kecepetan aja? Eh, segala sesuatunya kan harus dipersiapkan masak-masak. Iya kan, Nur? Wah, Yan. Kira-kira mau masak apa ya? Hah? Maksudnya dipikirin matang-matang. Oh, berarti masakannya udah matang. Mana makanannya? Maksudnya dipikirin baik-baik. Shhh. 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 Bener, Daddy. Tapi sebenernya I terserah. Baby Ray aja. Iya, Nur. Tapi kalau terburu-buru seperti ini nanti banyak hal yang belum siap. Aduh, Je. Kalau zaman sekarang tuh semuanya kan udah dipercepat aja, dipermudah semuanya. Soal apa? Baju pengantin, gampang. Yang lainnya catering, gedung, apa lagi? Perhias pengantin. Itu cuma urusan sekali angkat telepon aja. Gampang. Iya. Sekarang memang semuanya serba muda. Cuma... Digital, Daddy. Sekarang udah zaman digital. Jadi, Daddy sama Mami tenang aja ya. Jadi udah gak ada masalah kan? Semua beres. Tenang aja. Jadi, untuk hal yang baik ini harus disederahkan. Lo pilih tunah-tunah lagi, ya kan? Tolong, Bay. Apa? Assalamualaikum, Sul. Waalaikumsalam. Lodi, ayah kamu kemana? Ayah aku nganterin undangan pesudara aku, Sul. Makanya aku berangkat kerjanya sendiri ya. Sul. Diana mau ngomong kali. Soal-solusi lo. Dan menurut gue ini saatnya lo ngomong. Lo gak apa-apa kalo gue antar Diana dulu. Ya, gak apa-apa lah, Sul. Bentar lagi juga Pak Kami datang kesini. Tuh, Pak Kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagap, Di. Lo. Bye. Kumen pagi-pagi udah kesini, Pak. Iya, Sul. Bubur, sejak abis burtadi lo des, Sul. Abis. Alhamdulillah. Gimana caranya Pak Kardi bisa lo des begitu pagi-pagi? Tadi itu ada kelompok komunitas sepeda yang mampir. Terus borong buburnya banyak banget. Malah sampai kurang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini berarti rezekiah Pak Kardi juga nih. Rezekiah kita semua, Sul. Amin. 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 Yaudah kalo gitu, saya antar Diana dulu ya, Pak ya. Baik, gue tinggal gak apa-apa ya, sebentar aja. Di, enggak. Cepet. Pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ras, Tet. Pergi dulu ya. Iya. Hati-hati ya, Di. Ras, kok Kak Diana yang hati-hati sih? Macam mana pula kalo ini? Kan Kak Diana dibonceng. Harusnya Bang Samsulat yang hati-hati. Iya, apaan sih Tet? Ya, Diana juga harus hati-hati dong. Kan dia dibonceng nih. Kalo dia gak pegangan nama Samsul, kan bisa-bisa jatuh. Iya dong. Bener kan? Eh, Tetep. Dian, gue pengen ngomongin. Kayaknya Diana yang Samsul tuh udah baikan ya. Keliatannya ya. Tau aku ras, gak bisa aku neropong-neropong kayak gitu udah baikan apa belum. Lu bener-bener meselin lu ya. Lu denger gak tadi gue ngomong apa? Kan kayaknya, gue bilang kan kayaknya mereka udah baikan. Baikannya sih udah, tapi kayaknya masalahnya ya belum. Wah, masalah apa lagi sih Minas? Bahkan yang itu loh. Rencana nikahan sederhananya kan bantap. Lu gak liat itu diundangan kan ditulisnya jadinya nikahannya di kafe. Juga ya. Oh lemak. Emang gak gampang ternyata ini nikah ini ya. Tenang Tet, nikah tuh sebaik gampang. Apalagi kalo udah calonnya tuh seperti kakak Oto ya. Karena semua gampang. Sekarang kakak Oto udah pengalaman ya kan. Lu jadi yang kedua, hmm udah pengalamannya. Dasyat itu Tet. Tetap mata saya. Wajar kok ya. Bisa gak ngosah ceng-cengin itu lagi terus. Iya, iya. Kau ajalah duluan nikah. Ya kalo abaynya sih. Nyeh 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 nyeh. Nur. Kamu duduk sebentar. Jadi mau bicara. Ada apa? Nur. Apa kamu sudah yakin? Untuk menikah sama Roy? Iya, Mom. Tapi beneran udah cocok. Nggak nyesel. Mami sama Daddy kenapa jadi ragu? Kalau lihat perhiasannya aja, Mai. Emang banyak, Nur. Tapi rumahnya kecil. Lebih kecil di rumah kita. Kok lihat rumahnya sih, Mom? Lagi pula ya, Mom. Nanti I sama Baby Row itu bakal punya rumah sendiri kok. Jadi Mami nggak usah khawatir lah ya. Jangan khawatir, Mom. Ya, Daddy cuma nggak mau kalau kamu nanti nyesel. Insya Allah, Dad. I nggak nyesel kok. Lagi pula, I itu kan punya skill. Dan I yakin suatu saat nanti, I pasti bakal jadi desainer yang sukses. Begitu pun dengan Baby Roy. Baby Roy itu kan pinter. Dan I yakin kok suatu saatnya juga bakal sukses. Asalkan saling support. Ayah itu cinta sama Baby Roy, Mom. Dan begitupun dengan Baby Roy. Dia juga cinta sama Nur. It's okay. Don't worry ya. Ya sudah, kalau Nur sudah yakin. Awas ya. Kalau nanti berantem sama Roy, nangis-nangis sama Mom. Terima kasih ya, Mom. Insya Allah. Don't worry, okay? Okay. Dad. Selamat datang. Terima kasih.